Tidak semua upacara ngaben di Bali menggunakan naga bandar. Konon hanya kalangan tertentu saja yang berhak menggunakannya. Siapa saja mereka? Dengan menggunakan buku babadalam sebagai sumber referensi utama, kanal Bali Jani akan membeberkannya kepada sahabat semua. Kanai suruh ngulangani suarga loka penguntat renggumi. Setelah sekian lama bertahta di Bali, dalam waktu renggong berhasil menciptakan masyarakat yang adil dan makmul. Akan tetapi pencapaian itu belum membuat beliau puas. Masih ada kerisauan tersimpan di hati beliau karena keinginan beliau untuk melakukan dui jati belum terpenuhi. Suatu ketika beliau mendengar bahwa di daerah Jawa Timur ada seorang pendeta bernama Dangyang Angsoka yang tiada lain adalah kakak Dangyang Nerarta. Keduanya merupakan putra Dangyang Semaranata yang menganut Buddha Mahayana. Lalu ada keinginan dalam waktu renggong untuk menjadikan Dangyang Angsoka sebagai nabe atau guru dalam rangka upacara dui jati. Untuk itu beliau mengirim utusan untuk menghadap sekalian menjemput Dangyang Angsoka. Sayangnya Dangyang Angsoka tidak berkenan karena di Bali sudah ada adiknya yakni Dangyang Nerarta yang lebih pantas dijadikan nabe karena ilmunya lebih tinggi. Demikianlah dengan nabe Dangyang Nerarta dalam waktu renggong akhirnya menjalani upacara dui jati bersama para istri beliau yang diperkirakan sebanyak 200 orang sesuai dengan jenjangnya. Setelah dikukuhkan sebagai pendeta oleh Dangyang Nerarta dalam waktu renggong dianugrahi berbagai ilmu pengetahuan sebagai seorang raja merangkapan dita. Sesungguhnya beliau juga hendak dianugrahi ilmu istimewa tetapi beliau tidak berkenan karena memiliki ilmu yang sangat tinggi akan menimbulkan beban. Atas sanugrah Dangyang Nerarta ilmu ketuhanan dalam waktu renggong akhirnya menyatu dengan jiwa beliau. Akan tetapi beliau masih ingin melengkapinya dengan ilmu dari Dangyang Angsoka. Dangyang Angsoka yang tetap menolak untuk datang ke Bali akhirnya mengutus Dangyang Astapaka putranya sambil menyampaikan pesan penting guna melaksanakan omayatnya untuk kesejahteraan rakyat Bali. Dangyang Astapaka datang ke Bali pada tahun 1530. Kedatangan Dangyang Astapaka disambut oleh Dangyang Nerarta di peseraman beliau di desa emas Giyanyar. Sang paman yang sudah mengalut agama siwa menyapa keponakannya yang memeluk Buddha Mahayana. Dangyang Astapaka yang merasa senang bertemu dengan pamannya akhirnya bertanya mengenai pelaksanaan omayatnya. Dangyang Nerarta menyampaikan bahwa upacara itu belum pernah dilakukan karena belum mendapat restu. Setelah Dangyang Astapaka mengatakan bahwa beliau merestui, upacara omayatnya direncanakan akan dilakukan segera. Kemudian Dangyang Nerarta mengutus benes emas untuk memohon kepada dalam batu renggong di Gel-Gel agar Dangyang Astapaka bisa bertemu. Akhirnya Dangyang Nerarta dan Dangyang Astapaka datang ke Gel-Gel dan disambut dengan upacara kebesaran kerajaan. Pada pertemuan itu, dalam batu renggong merasa terketuk hatinya melihat penampilan Dangyang Astapaka yang masih muda. Tiba-tiba dalam batu renggong ingin menguji kemampuan ilmu spiritual Dangyang Astapaka. Diam-diam beliau memerintahkan abdi kerajaan untuk membuat sebuah lubang besar yang di dalamnya dilepas seekor angsa jantan. Lubang itu lalu ditutupi dengan taman bunga. Angsa itu bersuara keras sehingga dapat didengar oleh semua orang. Kemudian dalam batu renggong bertanya kepada Dangyang Astapaka mengenai suara itu. Dangyang Astapaka mengatakan bahwa itu suara naga. Dalam batu renggong tersenyum mendengar jawaban Dangyang Astapaka karena jelas-jelas itu suara angsa. Beliau lalu menyuruh seorang abdi membuka lubang tersebut dan ternyata di dalamnya ada seekor naga besar yang menakutkan. Dalam batu renggong dan semua yang menyaksikan jadi terengangah seakan tak percaya dengan apa yang dilihat. Dangyang Astapaka lalu menuntun naga itu dan melingkarkannya pada singgah sana raja. Ketika Dalam batu renggong menanyakan maksud kehadiran naga itu, Dangyang Astapaka menjelaskan bahwa itu adalah naga banda yang nantinya menjadi kendaraan yang akan mengantarkan Dalam batu renggong kembali ke Buddha Loka. Dalam batu renggong ternyata ajub pada kemampuan spiritual Dangyang Astapaka. Begitulah riwayatnya, apabila kemudian ada raja yang mangkat, maka upacara peleponan atau pengabenan beliau akan dilengkapi dengan naga banda sebagai sarana untuk mengantarkan atmanya ke Sunia Loka. Setelah kembali ke Pasra Mandang yang dirarta di Desa Mas, kedua pendeta itu melanjutkan pembicaraan mengenai homayatnya yang kemudian diputuskan akan dilaksanakan di Keraton Swecapura Gel-Gel. Kedua pendeta itu segera menyiapkan segala sesuatunya. Dalam melaksanakan upacara homa diutama Mandala Keraton, Dangyang Mirarta berada di tengah api unggun, tetapi beliau tidak terbakar. Sedangkan di Madia Mandala, Dangyang Astapaka melaksanakan homayatnya di bawah pohon Angsoka. Api itu membubung tinggi dan menjilat-jilat, tetapi laba-laba yang ada di pohon itu tidak terbakar dan masih bisa membuat sarang di atas api unggun. Setelah berlalu sekian lama sejak homayatnya dilaksanakan, dikatakan tanaman pada tubuh subur. Setiap pohon kelapa berbuah kurang lebih 200 putir, begitu pula padi di sawah menghasilkan panen yang berlimpah. Dangyang Mirarta dan Dangyang Astapaka kemudian diberikan tempat atau peseraman oleh dalam waktu renggong, masing-masing di Ketiagansiku dan Kebodan, di sebelah utara, Jero Karang Kepatian tempat tinggal Pati Agung Kiai Batang Jero. Di Ketiagansiku, Dangyang Mirarta lalu mendirikan tempat pemujaan yang bernama Purapusah Brahmana Ketiagans, dan di dekatnya dibangun Pura Segening. Selain itu dibangun pula setra atau kuburan dengan Pura Dalam Pengulun Setra, untuk warga Brahmana beserta sisya seperti warga Pandi dan Perugusti Baletumba. Disebutkan bahwa Pura Dalam Gandamayu merupakan prototip dari tempat pemujaan yang ada di Majapahit. Selain itu, keturunan Dangyang Mirarta juga membangun pariangan lain, yakni Ida Kemenuh membangun Merajan Kemenuh, dan Ida Keniten mendirikan Merajan Keniten yang dikenal dengan Merajan Batu Lepang. Sedangkan Dangyang Astapaka yang berpeseraman di Kebodan selanjutnya pindah ke Budakeling Karangasem. Pada masa pemerintahan dalam Bekung setelah gagal memberikan pencerahan kepada Kiai Batanceruk yang berniat melakukan perlawanan di Gel-Gel. Demikian riwayat digunakannya Naga Banda dalam upacara Pelebon di Bali. Semoga bermanfaat. Rahayu! Terima kasih telah menonton!